Manajemen konflik dalam rumah tangga Komunikasi yang baik Penting untuk berkomunikasi secara terbuka dan jujur dalam rumah tangga. Allah mengajarkan kita untuk berbicara dengan kasih dan kebenaran serta untuk saling mendengarkan. Mendengarkan dengan penuh perhatian dan berbicara dengan lembut dapat membantu mencegah konflik dari membesar. Pengampunan Allah mengajarkan pentingnya pengampunan dalam hubungan. Ketika terjadi konflik, penting bagi pasangan suami istri untuk belajar memaafkan satu sama lain dan melupakan kesalahan masa lalu. Pengampunan adalah langkah penting dalam membangun dan mempertahankan harmoni dalam rumah tangga. Kasih tanpa syarat Allah memerintahkan kita untuk saling mengasihi tanpa syarat. Saat terjadi konflik, penting untuk tetap menunjukkan kasih, kesabaran, dan kemurahan hati dalam memperlakukan pasangan. Menunjukkan kasih tanpa syarat dapat membantu meredakan ketegangan dan menciptakan lingkungan yang menyenangkan di rumah tangga. Hikmat dan kerendahan hati Allah mengajarkan nilai dari hikmat dan kerendahan hati. Dalam mengatasi konflik, penting bagi pasangan untuk berusaha mencari hikmat dan menggunakan penilaian yang bijaksana dalam memecahkan masalah. Kerendahan hati juga memainkan peran penting dalam menghargai pandangan pasangan dan bersedia mengakui kesalahan sendiri. Doa bersama Doa adalah komponen penting dalam manajemen konflik rumah tangga. Pasangan suami-istri dapat berdoa bersama untuk mencari bimbingan dan kekuatan dari Tuhan dalam menghadapi konflik. Doa juga membantu memperkuat ikatan spiritual dalam hubungan dan membantu mengatasi perbedaan dan konflik. Terima kasih telah menonton!